Asik, 101,5 dalem bandung goyang, asik asik, selamat sore wargi Dahlia, masih tetap diyang, di goyang, di goyang, di goyang, yang dan seperti janji sesan tadi wargi Dahlia ya, yang di goyang, di goyang, yang di jam kedua bakal ditemenin sama klunya itu dua cowok ganteng ya, papa muda wargi Dahlia ya, yang satu kita, yang satu mah belum, kita masih dalam proses kayaknya wargi Dahlia ya. Pokoknya suaranya keren banget, wargi Dahlia, karya-karyanya selalu muncul ya, di setiap tahunnya itu pokoknya keren banget ya, dan langsung aja yuk, kita kenalan sama Rizky Ridho. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sampaikan dulu dong wargi Dahlia yang ada di rumahnya. Wargi Dahlia, apa kabar, aku maha damang. Damang ya, insya Allah mudah-mudahan ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ada yang damang ya, ada yang terdamang, terdamang di rumah sakit sebenarnya. Damang pokoknya cepat sebuah aja. Amin, 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 amin. Boleh-boleh, ketawa dulu dikit. Oh ini Ido, itu Rizky. Oh gitu ya? Iya. Dan ini apa bang? Udah bisa ya? Dari King Suha. Udah berpengalaman Zan Zan ya. Sial, sial. Oke, pengen tau dong untuk kesibukannya apa sih Rizky Ridho? Alhamdulillah kesibukan kita lagi produktif-produktifnya. Apalagi sekarang kita udah kerjasama dengan label, Gajah Manda Record. Ya, jadi insya Allah setiap dua bulan sekali atau tiga bulan sekali lah paling tidak ya kita udah ngeluarin single insya Allah. Dan produktif banget lah insya Allah setelah bekerja sama-sama GMR ini. Karena sudah nemukan konsep cover di Youtube itu yang matang lah insya Allah. Konsep covernya itu live insya Allah. Itu proyek yang akan datang. Tapi kalau untuk kesibukan kemarin, kemarin kita sibuk nge-jim ya doa ya? Sibuk nge-jim aja. Kalau misalkan untuk yang kembar gitu, kesibukannya itu biasa suka sama atau beda-beda? Misalkan kalau nge-jim bareng, kalau ke kafe-kafe bareng atau gimana sih? Alhamdulillahnya itulah keuntungan dari yang kembar itu Bang. Ketika memang senangnya nge-jim, ada yang support nih. Ayo, ayo, ayo. Jadi ngikutin juga ya? Jadi saling bantu sih. Saling bantu kalau nge-jimnya bareng ya. Saling bantu jadi kalau abang sendiri mungkin kan kalau udah capek, udahlah lah. Hoream. Hoream bisana. Tetep aja ya gini ya. Udah weh gitu. Tapi kalau berdua tuh kan nge-jim? Eh nge-jim lah. Jangan santai-santai. Ada yang alarm lah gitu. Oke, jadi ada penggerak gitu ya. Betul. Oke. Oke, mungkin kalau Rizky itu suka nge-jim. Dibantu sama Rido ya. Rido itu suka nge-jim. Didukung sama Rizky ya. Disupport sama Iki. Disupport ya. Nah kalau untuk Rizky mungkin suka nonton infotainment, mungkin didukung juga sama Rido. Suka nonton. Bukan nonton, tapi sering masuk aja disitu kayaknya. Kirain, sering nonton, melihat perkembangan infot terkini. Ya masalah inilah, masalah itulah, masalah KDRT atau masalah apa gitu enggak ya? Ya itu. Proda kali ngomongnya Pak. Ya, bukan kode lagi deh. Enggak. Kenapa Rido, kenapa Rido? Kelilipan. Oh, kelilipan. Tapi ngomong-ngomong. Siva, apa kabar Siva? Alhamdulillah sekarang lagi ngandung 8 bulan. Wih, Alhamdulillah. Insya Allah, TW 9 dan tinggal beberapa, enggak, enggak berasa lah. Tinggal enggak nyampe sebulan lagi insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kalau bahasa Sunda bilang, lungsur langsar. Ah, lungsur langsar. Insya Allah, dan jenis kelaminnya juga perempuan. Oke, amin, amin. Doain ya, wargi dahliah, mudah-mudahan sehat terus. Amin. Kalau kabar Dede gimana? Dede Syaki maksud aku. Dede yang mana? Baru mau nanya, Dede yang mana? Harus diperjelas nih, Pak. Enggak, pengennya yang mana? Tujuan saya sih Syaki. Ya Syaki dong. Oh Syaki, oke. Karena memang prioritasnya yang sekarang itu Syaki. Oh Syaki. Apa kabar Dede Syaki? Alhamdulillah tadi lebih sempat bareng pagi tadi. Karena memang lagi bangun tidur, lagi gendong, enggak mau tinggal. Jadi kasian pula mau ditinggal itu nangis tadi. Jadi akhirnya dibawa, belum mandi. Sudah berapa tahun sih? Alhamdulillah udah satu tahun, enam bulan. Satu tahun setengah lah. Sudah bisa jalan ya? Sudah. Oke, mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin, insya Allah. Nah, wargi Dalia sekarang 2R ini atau R2 nih? 2R. Tetap 2R. Kalau dulu R2 ya? Eh bukan ya? Tetap, tetap 2R. Tetap 2R ya? 2R ini sekarang wargi Dalia bahwa single yang terbaru nih yaitu Suratan Cinta. Betul. Suratan Cinta. Suratan Cinta dengan momen yang pas wargi Dalia ya. Ngomongmu ini. Iya. Ceritanya tentang apa sih? Kalau untuk momen sebenarnya sebelum terjadi permasalahan itu kita juga sudah ngomongin bahwasannya mau ngeluarin single. Dan bahkan lagu itu judulnya bukan itu sebenarnya ya? Oh apa-apa? Jodoh gak akan. Sebenarnya? Jodoh? Gak akan kemana? Gak akan kemana. Sebelum terjadinya itu. Kalau memang teman-teman tuh ngikutin pas lagi live acara TV ya? Acara TV. Bulan kemarin itu harusnya udah rilis. Cuman kendalanya karena memang kita lagi proses kerjasama dengan Gajah Mada Record. Jadi tungguin BRS dulu kontrak deh. Oke. Jadi legalitasnya udah benar, udah beres, udah rapi, baru kita produksi. Jadi musik ini udah diproduksi itu di bulan Mei. Oh jadi udah dibuat dari dulu ya? Udah dibuat. Tapi kalau untuk nyiptain lagu itu setahun yang lalu udah diciptain. Yang nulis liriknya si Iki. Oke. Kenapa gak bertahan di judul yang itu? Jodoh gak akan kemana gak ya? Soalnya terlalu ini banget. Malah kita tuh gak mau terlalu kesitu banget gitu. Oh iya iya iya. Yang udah suratan cinta itu kan kayaknya umum kan? Iya iya iya. Jadi gak mau terlalu kesitu juga sih. Oke. Gak mau kesitu-kesitu kemana sih sebenernya ya? Barang-barang kata Wargidalia. Itu cerita yang benernya. Tapi kalau buat temen-temen yang mungkin berasumsi yang agak beda ya. Itu mangga. Tersilah. Eh silahkan gitu ya. Silahkan untuk? Silahkan untuk berasumsi seperti itu. Karena yang penting kita adalah karya-karya. Karya Wargidalia ya. Bukan untuk nyindir-nyindir Wargidalia ya. Tapi ini karya ya. Oke. Tonisinya juga gak nyindir-nyindir banget sih. Doa kok yang baik. Apa ya? Liriknya lupa lagi. Aku selalu berdoa untukmu. Agar kau bisa bahagia. Walau tak lagi bersama. Ketinggian baik. Jika kau ditakdirkan untukku. Ku akan selalu menunggumu. Dan menualah bersamaku nanti. Ini masih berharap atau apa ya? Sebenarnya kan kita takdir. Takdir tuh gak tau gimana. Jadi kita jodoh tuh ya kita serahin sama Allah. Langkah pertemuan maut, rezeki itu hanya Allah yang tau. Oke. Kalau emang jodohnya yaudah gak apa-apa Wargidalia ya. Oke. Ini berapa lama sih untuk proses pembuatannya? Kalau untuk musik tadi di bulan Mei itu cukup. Satu hari untuk rekaman udah beres. Cuman mastering, mixing segala macem tuh butuh tiga hari, empat hari yaudah ya. Ya. Kemarin karena ada beberapa revisi. Oh ini kido kurang ini nih. Pengennya begini, pengen begini. Itu kalau untuk aransemen. Nah aransemennya ini beda sama yang kemarin-marin. Lagu-lagu yang kemarin. Karena aransemennya ini orang aransemen pop. Oh oke. Argi. Ah Argi lagi. Ardi Goliat. Oh. Bang Ardi Goliat ya. Bang Ardi Goliat. Akhirnya pengen yang fresh lah coba deh sama Bang Ardi gitu. Eh ternyata enak banget. Jadi keluar jalur dari jenrenya Rizky Rido gitu ya. Untuk aransemen. Untuk aransemen ya ya. Arangernya. Oke oke. Luar biasa nih. Ini kan ini ciptaan Rizky nih ya. Ido terlibat juga gak? Iya bukan. Ini ciptaan tetap bareng-bareng. Oh tetap bareng-bareng ya. Tapi lirik lebih ke prioritas iki. Oke oke oke. Liriknya iki. Oke untuk teknya sendiri itu ada kesulitan gak? Kalau untuk nyiptain lagu tuh. Lagu-lagu kita tuh semuanya tergantung mood sih Bang. Oke. Jadi kalau kita ditodong. Ciptain lagu dong. Gak akan bisa gitu. Buntu pasti. Inspirasinya dari mana sih? Dari pengalaman-pengalaman sendiri. Pengalaman pribadi. Iya. Tapi kalau lagu-lagu yang belum pernah kita alami. Disuruh nyanyi kayaknya berat deh. Karena kita tahu sendiri kalau lagu tuh. Kalau udah dinyanyi-nyanyiin itu jadi doa biasanya. Bener-bener. Jadi terjadi. Jadi takut kalau yang belum. Sama kayak lagu yang ini. Apakah salahku? Apakah dosaku? Kau berbuat semau. Kau tak peduli. Ya udah disakitnya terus tuh. Sakit ya. Karena kan belum pernah dijalanin itu. Tahu-taunya kemarin. Mama yang ingetin. Tuh kan makanya. Jangan lagu-lagu yang gak gitu. Itulah lagu kau tuh. Suka kejadiannya. Doa kata mama gitu. Kapok gak? Gak ya. Udah terjadi ya gimana lagi. Jadi motivasi. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Rizky Ridho ya. Jangan kemana-mana Wargy Dahlia. Pokoknya buat Wargy Dahlia yang penasaran sama keseruan kita. Jangan lupa subscribe dulu. Youtubenya kita di At 1015 Dahlia FM. Buat Wargy Dahlia juga yang pengen nanya-nanya bisa langsung aja WhatsApp di 0811 222 1015. Telefonnya di 73028 731 710 ya. Masih tetap diang di goyang-digoyang yang masih bersama. Dahlia. Perungah. Go-go-go. Goyang. 1.115 Dahlia FM Bandung Goyang. Masih tetap diang-digoyang-digoyang yang. Dan masih tetap bersama Rizky Ridho. Wargy Dahlia. You're right. Tadi kan kita udah ngebahas langgam. Proses pembuatannya itu sekitar 3 hari ya. 3 harian. 3 harian. Untuk mastering. Tidak membutuhkan waktu yang lama Wargy Dahlia ya. Tapi kalau untuk video klipnya sendiri ini udah ada ya. Kalau untuk video klip itu baru kita garap kemarin Bang. Setelah kita udah dindum bareng-bareng sama Gajah Mada Record. Dua minggu yang lalu kita udah jadi ini nih. Oke. Konsepnya itu seperti apa sih? Anak sekolahan. Kenapa milih anak sekolahan? Karena memang signifikan kan. Kalau anak sekolahan itu kan identik dengan cinta-cinta monyet. Jadi situ kan ada janji-janji gitu kan. Jadi akhirnya 5 tahun berlalu di video klip. Lagi. Di video klipnya 5 tahun yang berlalu. Udah. Terus lagu itu janji-janji anak SMA. Terus punya. Gimana lagi lagunya? Udah gitu udah ada ikatan gitu. Udah mau serius. Tapi karena memang suatu hal yang memang tidak bisa untuk bersatu. Ya udahlah saling mendoakan aja yang terbaik. Atau juga nanti ke depannya kita gak tahu. Gak ngerti seperti apa. Benar. Karena yang namanya hidup apapun bisa terjadi ya. Jangankan 5 tahun. Hitungan detik aja itu bisa terjadi ya. Oke. Ada penyesalan gak ketika tidak terjadi? Apa yang penyesalan? Kan tidak jadikan itu ya hubungannya sama se... Oh di ceritanya. Di ceritanya. Oh di ceritanya. Belum ada mungkin ya. Kalau untuk penyesalan mah gimana ya? Enggak sih mengalir saja sih kalau karena iki. Karena memang mungkin tidak sudah dimaksimalkan. Kita sudah maksimal memberikan yang terbaik. Tapi kalau memang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ya mungkin itu jauh lebih baik untuk ke depannya. Itu harga Dalia ya. Oke untuk proses pembuatannya sendiri itu berapa lama sih? Kalau untuk video klip cuma satu hari ya. Satu hari langsung jadi. Satu hari langsung jadi. Terus revisi-revisi dua hari lah. Seminggu. Kalau untuk hasilnya benar matang. Benar matang ya. Kalau untuk revisi-revisi paling tiga hari. Proses editing, grading dan lain-lain. Itu semingguan lah. Oke. Nah kalau Wargidalia penasaran bisa tonton aja di Youtube-nya Gajah Mada Record. Wargidalia. Atau bisa ketik aja Rizky Rido. Di dual production sih. Apa? Di dual production. Oh di dual production. Untuk lagu ini di dual production. Tapi kalau untuk ofisial Titip Cintaku itu di Gajah Mada Record. Oke. Wargidalia itu bisa ya. Jadi ada dua ya single terbaru dari Rizky Rido. Dan bang hari ini kita juga rilis lagu video terbaru di Gajah Mada Record. Itu Titip Cintaku. Itu kita buat ofisial sendiri. Videonya juga. Nah kalau lirik itu di tempat Iki Ido. Dual production. Kalau untuk video klipnya di Gajah Mada Record. Oke. Dan saya tahu itu video klipnya Wargidalia gelap-gelapan. Wargidalia berdua. Iya. Dengan yang tadi sudah nonton Wargidalia. Dan itu alhamdulillah trending topic 6. Berkat teman-teman warga Dinalia juga. Keren. Dan langgamnya juga ini keren banget nih. Ini sebenarnya cover dari Onasutra ya. Bener. Oke. Ada lagu aslinya dari Onasutra ya. Oh di cover sama Iki Ido. Iya. Oke. Itu ada tantangan gak? Membawakan langgam yang udah booming gitu ya. Ada tantangan gak? Tantangannya ini sih agak sedikit. Harus nge-feel banget. Nge-feel banget gitu ya. Karena memang ini lagu bener-bener mendayu. Penggiatan. Terus gitu pakai rasa juga. Biar dapat sama orang yang denger juga sih sebenarnya. Oke jadi ceritanya menitipkan cintanya kepada orang lain gitu ya. Jangan sampai disakitin gitu. Kok gak serasa berkaitan-berkaitan ya wargidalia ya. Berkaitan ya. Dan kebetulan kenapa kita milih lagu ini Bang. Kenapa? Karena memang kemarin itu pas lagi begitulah. Sebelah kan gitu kan. Jadi kita tuh live tiktok gitu. Jadi kan memang live itu kan memang karaokean kan. Nah jadi teman-teman tiktok itu minta request lagu Titip Cinta dong. Jadi kita gak ngerti tuh lagu Titip Cinta yang mana. Yang mana sih? Sebelumnya emang gak tau gitu ya? Gak tau. Terus nanya ke abang. Bang gimana Bang lagu Titip Cintaku itu? Yang ini loh seujung rambut. Oh itu. Oh pernah denger. Nah kita coba denger-dengerin. Terus kita bawain disitu. Di live. Di live. Mereka tuh suka. Bang harus cover katanya gitu. Yaudah kita cover deh. Alhamdulillah terbukti mereka semua menikmati dan menyukai. Sampai trending topik 6 kemarin. Masya Allah. Trending topik 6. Terus trending musik di world kalau gak salahnya 97 di Youtube. Terus trending musik di top chartnya itu. Top chart dangdut di 16 atau 18 gitu. Keren banget. Mudah-mudahan ini menyusul nih suratan cinta ya. Amin. 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 Barat dilagdalia yang mau nanya-nanya bisa langsung saja telepon di 73028. Hanya satu orang aja warat dihidalia ya. Oke. Ada siapa nih? Yangnya digoyang-ngerdigoyang yang? 73228. 73770. Barat di Australia. Yang mau nanya ada siapa nih? Yangnya digoyang-ngerdigoyang yang? Yang digoyang-ngerdigoyang. Dangdut. 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 Rival di Cikancung Rival apa kabar Rival Alhamdulillah Rival ada pertanyaan atau mau ngasih ucapan selamat Buat Rizky Rido silahkan Akhirnya Iki ke Bandung juga ya Akhirnya Iki ke Bandung Dan Ido tinggal di Jakarta Aktivitasnya sama warga Dalia Nge-gym bareng Tinggalnya beda Ada pertanyaan apa Kang Rival Aku mau doain aja Semoga sukses ya Amin Terima kasih banyak Semoga lagamnya bumi di Dalia ya Amin insya Allah Rekwis terus ya Ya gitu aja ya Terima kasih pantang radio Pantang radio Pantang Dalia Enak-enak lagamnya Dalia Brung Aduh geli Suaranya bagus banget Satu orang lagi ya Tadi gak ada pertanyaan Oke satu orang lagi lagi Mariki Dalia di 73028 73170 Yang mau nanya-nanya sama Rizky Rido Ada siapa nih Yang adik goyang Yang adik goyang Yang Sama siapa di mana ini Itun majalah ya Ate Hai Tete Assalamualaikum Sayangku Halo Tete Selamat ya Atas covernya Ya Alhamdulillah Mudah-mudahan diterima di masyarakat Semoga lebih sukses Amin Insya Allah Mudah-mudahan Sukses dalam kehidupan Berkita Kehidupan ya Komennya itu bukan pertanyaan San-san ya Ini ya Oke Tetehnya baper Teteh itu mah Menggemari dikau Sejak lahir Sejak lahir gak tuh Lama kali udah ya Sejak ngoronang Barunya Oke Teteh Ada yang mau ditanyakan Teteh silahkan Enggak Itu aja Mengucapkan Itu aja ya Semoga Siap Semoga sukses selalu Amin Masya Allah Terima kasih Teteh Panteng Radio Siap Panteng Radio Panteng Radio Goyang Luar biasa Oke Warikidali Jangan kemana-mana ya Nanti saya akan ngobrol-ngobrol lagi Sama Rizky Rido Jadi warikidali Jangan kemana-mana Masih tetep diang Digoyang Panteng Radio Panteng Dahlia Enak-enak langgamnya Dahlia Perunga Go 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 Goyang Yeah